Kalau menurut gue sih kayak tuntun warna handphone 5 jutaan malah ini ya, cakep loh, detilnya dapet loh tuh, ini gozoom banget ya Nah, jadi kalian kalau misalkan beli handphone khususnya merek Samsung, kalau dia plastik kayak gininya masih ada logo Samsungnya, ini berarti plastik asli dari Samsungnya, bukan repackingnya Katanya bisa jadiin laptop dari Samsung Dex, oke kita lihat, katanya sih kayak Windows 10 Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress, oke di video gue kali ini gue mau unboxing lagi nih, ini satu buah paket, tadi gue baru aja beli di Tokopedia langsung diantar pake Gosen Nah, jadi ini adalah tablet ya, tabletnya dari si Samsung Waktu tahun kemarin gue juga pernah unboxing tablet juga sih, tapi tablet dari merek bobohan, itu tahun kemarin tuh, itu juga powerful banget sih tabletnya Tapi sekarang ini adalah mesin penghasil cuan gue yang terbaru, jadi ini adalah Samsung Galaxy Tab S8, ini yang versi Wifi ya, bukan yang seluler Jadi itu kan ada 3 ya, Tab S8 biasa, S8 Plus, sama S8 Ultra, jadi ini yang S8 yang best model Ini RAM 8GB, storage nya 128GB, tapi untuk prosesornya udah mantep punya nih Prosesor terkencang di seri Snapdragon saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 Gue excited banget nih, jadi kita langsung unboxing aja ya, kita unboxing pake kamera atas seperti biasa Oke, langsung aja kita unboxing Oke, jadi ini adalah paketnya ya, dari Samsung Tab S8, yang Wifi Only, versi Wifi Only Jadi ini langsung aja kita unboxing sama-sama Gila, tapi itu lebih besar juga ya Karena kalau tablet-tablet dari Samsung itu, dia memanjang ya 16 modis 9, beda sama tabletnya dari si merek bobohan, merek Apple Itu, betul ya, 4 banding 3, apa ya, 4 banding 3 Oke, jadi kalau kalian mau nanti ingat, gue sertakan seperti biasa di deskripsi pada video gue kali ini Lebih mahal berapa, oh ini, ini invoice-an ya Tuh, ini tuh harganya tuh Oke, sip Ih, tipis bener ini udah gak ada charger-nya lagi nih Jaman-jaman sekarang itu gak ada charger-nya lagi Tuh, gue beri di Tokopedia Oke, sip Jadi ini adalah si Samsung Galaxy Tab S8 Jadi ini Wifi Only ya Oke, nah ini buat kalian juga nih Jadi kalian kalau mau beli Samsung Ah, bukan handphone Samsung aja sih Eh, kayaknya handphone Samsung aja sih Yang ada packaging-nya itu ada mereknya Jadi kalau kalian packaging-nya dapetnya yang gak ada Apa namanya Packaging plastiknya ini gak ada merek Samsung-nya itu Berarti dia repacking Nah, kalau yang ini kan ini masih baru banget nih Jadi ini coba gue cepet juga gue nunjukin ke kalian Nah, jadi kalian kalau misalkan beli handphone khususnya merek Samsung Kalau dia plastik kayak gininya masih ada logo Samsung-nya Ini berarti plastik asli dari Samsung-nya Bukan repacking-nya Kalau untuk khusus Samsung Galaxy Tab ya Nanti kalau kalian gak dapet plastik yang ada mereknya Samsung-nya begini Itu udah dipastikan dia repacking Oke, jadi ini masih ada ya merek Samsung-nya Ini tandanya bukan repacking Dan juga yang satu lagi segelnya sih Tapi kan kalau segel ini masih bisa diakalin sih sama sellernya biasanya Ini banyak kok yang jual segel-segel di online gitu Segel Samsung, segel apa sih namanya Handphone-handphone lain juga banyak Xiaomi apalagi tuh paling banyak Ini modelnya gini ya Tipis aja ya tuh Ini udah dipastikan udah gak ada Gak ada pencargerannya lagi Sebelah kanan-kiri Itu ada tulisan Samsung sama Galaxy Tab S8 Oke Gak ada apa-apa lagi Ini ada apa nih Ini ada kayak barcode apa gitu Oke, sip Langsung aja kita Gunting apa namanya Carter si Apa sih namanya tuh Segelnya Langsung kita buka Nah Polos biasa Ini biasa stiker email kita dapet Dan ini dia si tabletnya Aduh Tabletnya Kecil juga ya Tipis banget Jadi ini 11 in ya Untuk ukuran dimensi layarnya Hampir sama kayak waktu Tablet iPad R4 gue kemarin tuh Sama Tapi dia 10,9 inch Beda 1 inch Tapi ini modelnya Memanjang ya Udah versi yang Wide-nya 16 banding 9 Kalau yang si iPad-nya masih 3 banding 4 ya Kita pinggirin dulu aja Terus dalamnya kita dapet Si pensil S-Pen-nya Ini baru pensil Beneran nih Yang waktu Waktu handphone handphone Galaxy Note-Note dulu-dulu tuh S-Pen-nya tuh tipis Mulai lepcil Sekarang ini kebaru Terus Ada kotaknya lagi Ini Isinya Isinya Kita dapet Oh charger Untuk kabel chargeran Lumayan panjang juga nih Kabelnya Sudah apa-apa Kita dapet charger-nya Sip Terus yang ini Kita dapet Oh ini ada SIM ejector SIM ejector Bukan Bukan ada SIM card-nya ya Jadi Cuman masukin Buat Masukin si SD card Karena dia udah Mendukung SD card juga Gak kayak merek bobo-bohan Gak mendukung SD card SD card-nya kalau gak salah Sampai Up to 1 Tera Sip Ini kayak buku Panduan Quick Star Guide Sama ini SIM ejector-nya Jadi itu aja Ini udah kosong Udah gak dapet Kepala charger-an lagi ya Sama kayak handphone-handphone Samsung-nya yang Terbaru Udah gak dapet Kepala charger-an Oke sekarang kita fokus Ke unit-nya Dikasih kain-kain Enak nih Kain-kain tipis Bukanya Oh dari sini Kita buka Oh Tapi kain-nya Bukan ini ya Bukan kertas ya Ini kain Yang gak gampang ropik Bagus juga packaging Set Warnanya grafit Grafit itu grey Kalau Samsung Ngebutnya grafit Oke Ini jadi Kalau gue pegang Ini lumayan Kecil ya Enggak kayak tablet-tablet Yang ukuran iPad Kayaknya lebih Nah kalau iPad-nya 4 banding 3 sih ya Ini segini aja sih Karena muat di layar gue Semua sih ini ya Jadi ini udah tipis banget sih Itu Ketipisannya tuh Jadi untuk Ini sembari gue nyalain aja ya Mana nginyalainnya Oh belah sini Tombol power-nya Sambil gue nyalain Ini gue ceritain dulu Jadi ini Biasa logo Samsung Galaxy Ini kameranya udah di Di atas sini ya Di tengah-tengah Bukan di bagian atas Tapi Udah yang wide punya Landscape punya ya Udah lah tipis Nah jadi sebelah kiri itu Ada speaker Speaker-nya tuh ada dua Tuh Sebelah kiri Sebelah kanan juga ada speaker-nya Ini ada Mikrofon Sama Ini Lubang charger Di bagian bawah Ada pin connector Untuk Koneksiin ke Ini ya Ke keyboard-nya Bagian atas Ada tombol On-off Sekaligus Fingerprint Sama Tombol up and down Ada speaker juga Di bagian atas Di atas Dan ini ada Top keempat Masukin ke SIM card-nya Nah di sini Ini ada market-nya Untuk tempat Taruh SP-nya nih Tempat taruh SP-nya Di sini nanti Kameranya ada dua ya Tuh yang satu Lensa biasa Yang satu lensa wide Oke Di sini ada keterangannya AKG AKG itu sound-nya Atau speaker-nya Sudah Sony-nya By AKG Jadi ini mungkin Gue setup-setup dulu Tapi ini tipis Kayaknya sama iPad Air gue kemarin Lebih tipis Samsung Tab S8 Jadi ini gue setup dulu Nanti gue unjukin Hasil-hasil kamera Dan hasil-hasil Benchmark yang lainnya Oke Bentar ya Oke jadi ini udah gue Setup sedemikian rupanya Jadi ini baru aja gue Setting-setting sih sebenernya Gue setup-setup Ini udah gue masukin Wajah gue juga sih Tapi karena ketutupan tripod nih Jadi Kurang maksimal lagi Jadi Ini kecerahannya Bentar Gue bikin Otomatis atau enggak nih Tambahin lagi Cukupnya segini Oke Jadi ini impresi pertama gue Sama Samsung Tab S8 ini Cakep sih layarnya Walaupun Yang tertulis di Apa namanya Di GSM Arena Gue cek itu Dia masih PLS ya TPLS atau PLS gitu Tapi PLS-nya Samsung Tuh Buset Udah kayak AMOLED Tuh Tune warna merahnya tuh Merah banget tuh Beket Ini kita bandingin aja Sama layar AMOLED Dari Super AMOLED Dari si Samsung A53 gue Tuh Sama kan Warna merahnya tuh Untuk aplikasi kameranya tuh Sama di layar Jadi kayak gak bisa bedain aja Antara Super AMOLED Sama TPLS-PLS TFT-PLS Dari Samsung Layarnya bagus Tajem Oke Coba Bentar gue Tesin aja ya Buka Youtube yang Video-video 4K gitu ya Gue cepetin yang Enak-enak gambarnya Ini resolusinya berapa nih Mau 1080 Nah tuh Terang-terang ya Gue terangin dulu setengah Sip Tuh Bagus ya layarnya ya Dia gak Bukan hanya Tulisan PLS-TFT aja Tapi memang layarnya tuh Tuh Kalau kita angle dari samping gini Masih keliatan jelas Mungkin kalau Kenapa dia bukan AMOLED Super AMOLED Ya Kalau hitamnya itu Gak terlalu pekat banget Emang Masih keliatan kan tuh Ada Ini kan garis hitam Frame-nya nih Masih ada Pemisahnya gitu Antara Layar sama ini Tapi kan kalau AMOLED kan Bener-bener Kalau Dia nampelin layar hitam Kan hitam pekat gitu Tuh Putihnya tuh Cakep ya Masih Ini mah bukan PLS Ini mah bener-bener Layar inian Layar kayak AMOLED Terus Test apa lagi nih Kamera kali ya Jadi kayak review handphone Gue mau tau apa nih Mau tau Ini aja nih Pot gue Tanaman gue Pusatnya gede banget Nah Ini coba ya Oh Atau fokus Atau berjalan cepet Oke Kalau menurut gue sih Nih Langsung aja Gue unjukin disini Kalau menurut gue sih Kayak Tuntun warna Handphone 5 jutaan Malah ini Cakep loh Detilnya dapet loh Tuh Ini gue zoom banget Dapet detilnya Iya kayak Handphone-handphone Harga 5 jutaan Kameranya Cakep Terus kamera depannya Mana nih Kamera Kamera depan Oke Gue sambil nge-record nih Nah tuh Oke Jadi ini Kamera depannya Asli Kamera depannya juga tuh Detilnya Kumis gue Masa keliatan Jirawat gue Masa keliatan Kamera depannya Juga bening Ternyata Cakep Ya Oke Jadi Ini layarnya udah 120Hz ya Udah enak banget ini Nah Kan ada fitur Ini nih Fitur Yang Katanya bisa jadiin Laptop Dari Samsung Dex Oke Kita lihat Katanya sih kayak Windows 10 Nah Bener kayak Windows 10 dong Ini ada Untuk start Biasanya kan disini kan start ya Kalau di Apa namanya Handphone ya Eh kalau di laptop Ini aplikasi-aplikasinya Disini ada Jam juga dong Jam matanggal Gila mirip Ini yang baru aja kita buka nih Apa namanya Aplikasi yang baru aja kita buka Laptop banget ini Kalau kita mau shut down Sama tuh Iconnya juga Icon-icon shutdown Keluar dex Nah Gila ini hampir Bet kayak laptop Tapi nanti Untuk uji performanya Apakah disama Kayak laptop banget Performanya gimana Nanti Review-nya aja ya Golas Sama mungkin SPN-nya kali ya Dikit-dikit ya Tipis-tipis Samsung Note Kita tes SPN-nya Berjalan kan Ya RSS-nya berjalan Gimana caranya Wait 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 The minute Ada suaranya loh Kayak suara-suara Canv Pertas di-tuin Nih Kedengeran gak ya kalian Oh Enggak Enggak Kedengeran kalian ya Ini coba lihat ininya ya Apa namanya Latensinya ya Katanya sih yang Samsung terbaru ini Latensinya cuman 6 6 apa gitu 6 milisecond Atau gimana gitu Coba kita tes ya Hampir gak ada latensinya loh Jadi sesuai Enak Enak SPN-nya asli Kalau kita miringin Tulisannya jadi beda Kalau kita lurus Kayak kita nulis Mantep nih SPN-nya nih Ini kepake banget nih Nah Oke nanti Untuk video reviewnya ya Gue akan tes-tes semua Nahan RSS-nya disini Sip Jadi nanti video reviewnya Gue tes semuanya segala macemnya Tentang si Samsung Galaxy Tab S8 ini Oke link pembeliannya seperti biasa Di deskripsi pada video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu di video gue berikutnya Venga pamit Adios